Informasi emiten di mana kita mulai dari PT Bank Rakyat Indonesia ini mencatat nilai transaksi BRI-Link mencapai, maksud kami BRI-Link ya, mencapai Rp1.427 triliun sepanjang tahun 2023. Dan Perseron mengakui bahwa BRI-Link merupakan model bisnis yang cocok dengan perusahaan. PT Bank Rakyat Indonesia mencatat nilai transaksi BRI-Link mencapai Rp1.427 triliun sepanjang tahun 2023. Dari jumlah tersebut, BRI mendapatkan fee sekitar Rp1.5 triliun dan fee yang didapatkan agen BRI-Link sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 triliun. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6, DPR RI Direktur Utama BRI Sunarso mengakui, dengan transaksi yang menggabungkan cara digital dan konvensional, BRI-Link merupakan model bisnis yang cocok dengan perusahaan. Saat ini jumlah agen BRI-Link mencapai Rp740.000 di seluruh Indonesia dan tersebar di Rp75.000 desa. Dan kemudian ini yang sebenarnya paling, apa namanya, mungkin cocok dengan modelnya BRI adalah agen BRI-Link. Jadi tidak fully digital, tapi juga tidak fully konvensional. Kita bikin hybrid, proses internalnya kita digitalkan, tapi urusan interaksi dengan nasabah masih menggunakan pendekatan human touching ya, dan itu melalui agen. Dan Alhamdulillah, kita sekarang sudah memiliki 740.000 agen di seluruh Indonesia, di 75.000 desa. Seperti diketahui, BRI-Link mengadopsi hybrid banking, yakni proses internal layanan perbankan yang telah didigitalisasi, namun proses interaksi dengan nasabah masih human touching melalui agen. Hal ini menyebabkan masyarakat pelaku usaha mikro lebih senang melakukan transaksi perbankan dengan institusi keuangan yang locally embedded. Jakarta Tim Liputan IDX Channel